Ketika Anda mendengar azan asar, dan waktu di antara asar hingga maghrib, Anda selalu merasa sedih dan selalu merasa takut. Anda merasa di saat-saat itu seperti Anda akan dipanggil Allah dan merasa akan hancur dunia ini. Apakah hal ini lumrah, Ustaz? Sangat tidak lumrah. Setiap asar, rasa takut. Rasa apa tadi? Rasa takut dan rasa? Sedih. Setiap datang waktu asar, datang rasa sedih, datang rasa takut. Itu kan tidak lumrah. Aneh. Ada apa? Kenapa sedih? Kayak-kayaknya dunia ini mau hancur, Ustaz. Kok kayak-kayaknya? Tidak hancur juga. Besok kayak-kayaknya tidak hancur juga. Besok kayak-kayaknya tidak hancur juga. Kan tidak lumrah itu. Untuk apa sedih dan takut? Orang mu'min hidup itu optimis. Orang mu'min hidupnya itu bersiap untuk akhirat. Semangat dalam bersiap untuk akhirat. Itu pola hidup orang mu'min. Bukan sedih dan takut begini. Justru sedih dan takut begini biasanya datang dari iblis dan bala tentaranya. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang sifat iblis dan bala tentaranya adalah Iblis ingin membuat orang yang beriman sedih. Maka sifat sering sedih, sering sedih, takut, khawatir, cemas itu rata-rata datang dari was-was iblis. Dengan aneka-daka mencara. Sedih, takut, khawatir, cemas itu ia berikan kepada kita. Dia bahagia kalau orang beriman dihantui rasa kesedihan, dihantui rasa ketakutan dan kecemasan. Karena ketika itu orang beriman akan labil. Dan ketika dia labil, ibadahnya tidak akan baik dan maksimal. Maka jangan takut dan sedih. Kalau memang dunia akan hancur, rukuk dan sujud kita sekarang. Mau hancur, hancur lah. Hancur dalam keadaan kita sering rukuk dan sujud. Baca Al-Quran, mau hancur sekarang, hancur lah. Kita wafat dalam keadaan membaca? Begitu. Itu baru orang mu'min. Tuh pada akhirnya semua kita ingin apa? Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan orang yang beriman, kalau orang yang beriman, yang benar-benar iman, kalau ini hanya kalau ya. Tidak mungkin terjadi. Diberitahu kepadanya, umurmu tinggal tiga jam lagi. Syukur dia. Alhamdulillah. Ini saat bertemu dengan Allah. Bahagia dia. Bertemu dengan Allah. Langsung baca Quran semangat. Karena akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sedih dan takut dan khawatir. Kata Nabi SAW, orang yang beriman ketika meninggal, dia suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengannya. Wallah mu'alam. Jadi jauhkan cemas dan khawatir itu. Karena itu tidak baik dan tidak benar. Lampat laun hidup Anda akan menderita. Lampat laun Anda akan hidup penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dan malah mulai lambat laun, lambat laun, lambat laun. Takut bertemu orang. Takut orang berpersangka buruk terus terhadap dirinya. Lambat laun mengurung diri di kamar. Dan sudah bertemu orang yang seperti itu. Bukan saya karang-karang. Sudah bertemu dengan orang. Ngikuti rasa takut, ingin rasa takut. Akhirnya apa? Hidupnya di kamar saja ngurung diri. Waduh lah parah rasa takutnya. Setiap ketemu orang takut. Takut orang ber... Ya takut orang ingin jahat kepada dirinya, berpersangka buruk terhadap dirinya. Kekut melihat orang itu takut saja. Jangan sampai ke arah itu. Apalagi yang berhubungan dengan dunia ini. Selagi masih ada orang yang bersyahadat, La ilaha illallah di permukaan bumi, dunia belum kiamat. Belum akan kiamat. Selagi masih ada azan berkumandang, dunia belum akan kiamat. Dunia berkiamat ketika seluruh penduk bumi ini adalah kafir. Wallahualam. Terima kasih. Terima kasih.